Oke, Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa dengan saya, Didung Angkasa di Mata Kulin Survei, Kondisi Pangang Sekarang kita masuk ke pertemuan ketiga Yang kita bahas adalah faktor-faktor yang mempengaruhi dalam pemilihan metode Faktor-faktor di luar tujuan ya Karena ada faktor tujuan juga nanti di pertemuan selanjutnya kita bahas Oke, harapnya dari pertemuan ini adalah Dalam masih dapat menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi pemilihan metode tadi Jadi metode apa yang cocok dibesalkan faktor-faktor yang dipengaruhi Kita langsung mulai aja ya, kita lihat dulu faktor-faktornya Jadi faktor ini ada faktor literasi, memori, komitmen, usia, kemampuan komunikasi Budaya si peserta, perresponden, dan juga ketersediaan sumber daya Hanya itu saja faktornya yang paling sering ya Kita mulai bahas dulu ya, satu persatu Kita mulai dari literasi Literasi atau nama lainnya adalah melek kuruk Atau dapat digunakan flux indikator yaitu pendidikan Faktor ini akan mempengaruhi kita dalam memilih cara melakukan Ya tentu saya juga nanti memilih metodenya ya Kalau yang tidak melek kuruk, kita tidak Tentu saja kita tidak bisa ya meminta dia untuk menulis Ya menulis dan mencatat seperti itu Dan otomatis pilihan kita terbatas bukan put record tentunya Kita pun FFP juga bukan Jadi kita bisa jadi dengan metode recall Recall, recallnya pun dengan cara interview Ya karena bisa juga recall yang self-administered ya Tapi dengan syarat literasinya bagus gitu Jadi itu ya, jadi literasi ini akan mengaruhi si responden sesulit apa Gampang juga kerjasamanya ya Oke selanjutnya kita Faktornya adalah memori Memori daya ingat Jadi kalau responden yang memiliki daya ingat yang bagus Ya, selanjutnya kalau responden yang memiliki daya ingat yang bagus Kita bisa menggunakan put recall Karena put recall metode dengan ingatan Jadi kalau memori agak sedikit susah Tapi masih bisa bekerjasama dengan baik Bisa menulis dan sebagainya Maka bisa digunakan put recall meminta beliau untuk mencatat Ya, karena kalau mencatat itu Apa yang kerjakan sekarang dicatat Kalau kerjakan sekarang dicatat Itu lebih less memory ya Artinya tidak beban terhadap memory Dimana kan dengan harus disimpan dulu Diingat dulu kemarin yang long term Seperti itu, itu akan membebani memory Nah selanjutnya Komitmen ya Ini komitmen penting dan sangat penting Hampir di seluruh penelitian ya Beberapa metode misalkan kalau kita melakukan Minta put record Apalagi put recordnya dengan ditimbang Ya, atau Household put inventory Ya, yang dia harus memberi informasi berapa Simpanan Pangan ya, sembako yang disimpan Kalau komitmennya kurang Maka Tidak dapat dilakukan Karena kan berapa Cepat perubahan si simpanan tadi itu ya Bers Di Misalkan dalam sebulan Dalam 4 pekan Dan Tiap pekan itu Bagaimana gradasinya Seperti itu ya Bagaimana penurunan simpanan Karena digunakan ya Terus dengan komitmen yang tinggalkan Terus diminta untuk menimbang Tentunya Oleh, kalau timbangannya kita sediakan Kalau tidak ada komitmen juga susah Jadi memang Ini metode yang sangat Sorry, maksudnya faktor yang Akan pengaruhi banyak Pemiliran metode ya Usia Nah, usia juga pengaruhi Usia yang Usia yang Sangat tua Ya, kesulitan dalam Kita meminta Informasi Kita pun sangat muda Misalkan bayi gitu ya Pelahiran Seperti apa Dalam Memilihnya Ataupun Kalau remaja Remaja Karena usia juga berkaitan dengan aktivitas ya Kalau remaja Kira-kira banyak yang di luar Atau Usia berkaitan dengan Dewasa Yang banyak pekerjaan Mungkin gak cocok Minta Di Amerika untuk Put record Seperti itu Jadi Dan waktunya sangat Singkat sekali Mungkin Nanti bisa dengan cara Recall Recall-nya pun Bisa jadi Karena Telepon Itu boleh Ya, atau beberapa dengan Bentuk Digital Seperti itu Nah, kemampuan komunikasi Juga menjadi faktor yang Tentunya menjadi Yang sangat ini ya Sangat menentukan juga Untuk yang Anak-anak yang muda Anak yang very young Bagita Misalkan Lansia Yang mengalami Cacat mental Korban Atau Vasca stroke Alzheimer Ya, atau Biasanya Punya pasangan Ya, kan Untuk Lansia Biasanya Lansia pasangannya Dan meninggal Biasanya memiliki Gangguan-gangguan Mental Karena kalau sedih Depresi Seperti itu ya Kemampuan komunikasinya Akan Berkurang Nah, untuk yang Seperti ini Kita bisa menggunakan Surrogate source Namanya Surrogate source itu Sedangkan seperti ini Untuk bayi Tidak mungkin Kita wajarkan bayi Halo, dede Apa yang dimakan Kemarin Atau, dede Mencatat makanan Ini kan tidak mungkin Yang kita tanya siapa Pengasuhnya Entah ibunya Entah neneknya Yang mengasuh Yang mengasuh Yang tahu Polo makan si Bayi tersebut Itu namanya Surrogate source Atau Kita bisa menggunakan Metode observasi Untuk anak Sekolah Sekolah kan juga Belum bisa Memberikan gambaran Yang tepat Untuk makanan Ya Kalau kita tanya Apa yang dimakan Kemarin Maka yang dia jawab Bisa jadi Emang apa yang dia makan Kemarin Tapi ditambahkan Dengan apa yang dia Ingin makan kemarin Seperti itu Ya Dan juga Susah juga komunikasinya Maka Bisa dengan cara Observasi Di beberapa penelitian Mereka menalok CCTV di kantin Ya Jadi mereka melihat Dan mereka Biasanya Beberapa penelitian Pada waktu makan Tentu Saya makan siang Jadi di kantin Nanti Dilihat Apa yang diambil Apa yang dia makan Sesuai berapa Seperti itu Atau food inventory Food inventory ini Ditimbang dulu Apa yang Tersedia Apa yang Akan dimakan Kemudian Dibandingkan dengan sisanya Berarti kan Apa yang tersedia Dibandingkan dengan sisanya Itu yang dimakan Seperti itu Huruf penelitian Menggunakan Kamera ya Ditaruh di leher Seperti itu Yang posisinya itu Bisa memotret Apa yang di depannya Terutama makanan Ya tentunya Seperti itu Dan Faktor lainnya Adalah budaya Responden Responden yang Punya budaya Makan Misalkan Makan daging Ya karena Bekatnya juga Ini ya Makan daging Lebih banyak Kepada Momen-momen tertentu Misalkan Momen nikahan Momen Waliman Makan daging Lebih banyak ya Dan Momen ini kan Tidak dapat Ditangkap Kalau kita Menggunakan Food recall Cuman Dua hari Tiga hari Atau bahkan Seminggu Karena Momen ini kan Dari bulan-bulannya Kalau kita Menggunakan Food frequency Atau penelit History Tidak tertangkap 6 bulan terakhir Berapa kali Makan daging Itu akan tertangkap Menggunakan Food recall Food recall Yang cuma Tujuh hari Tidak akan tertangkap Misalnya Budaya Seperti ini Atau Di Indonesia Punya Banyak musim Jadi musim nikahan Musim rambutan Musim muren Musim bangga Dan sebagainya Itu tidak akan tertangkap Kalau kita cuma Menggunakan Metode yang Aktual Oke Juga Budaya ini Berkaitan dengan Siapa yang Interview Kalau memang Ada concern Ternyata Tidak Mau Respondernya Sebenarnya Perempuan Tidak mau Diawancar Oleh Laki-laki Maka Kita Mencarikan Interviewernya Yang Perempuan Juga Oke Selanjutnya Ketersediaan Sumber Daya Ini Paling Banyak Menjadi Faktor Kalau punya budget Yang lengkap Alat yang Ini Budget Yang cukup Bisa juga Nanti Memberikan informasi Rewardnya Yang Pemanin Janjikan Jika Responden Bekerjasama Dengan Baik Seperti itu Berapa reward Misalnya dalam Sebuah penelitian Disampaikan Di awal DPSP Namanya Pemberitian Sebelum Penelitian Nanti ada Iphone Consen Diberitahu Apa saja Yang harus dilakukan Dan Rewardnya Seperti Apa Seperti Itu Maka Budget Ini Mempengaruhi Terus juga Alat Kalau kita Pengen Akurasin Tinggi Harus Alat Yang Standar Dan Dibagikan Pada Semua Responden Kalau Berkaitan Dengan Penimbangan Atau Kalau Kita Menggunakan Duplicate Food Collection Ketersediaan Budget Dan Ekon Sangat Menjadi Faktor Perhentunya Itu Saja Mungkin Untuk Teman Kali Ini Sekian Dari Saya Selamat Merejakan Tugas Selamat Merejakan Tugas Kita Banyak Di Forum Atau Di Kelas Faktikum Sekian Dari Saya Assalamualaikum Selamat